Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri, selaku dosen pengampuh untuk mata kuliah ekonomi industri dan digital. Dan berikut ini adalah video pembelajaran untuk tatap muka yang ke-10. Baik teman-teman semua, untuk tatap muka yang ke-10 ini berikut ruang likup yang akan kita pelajari. Ya ini yang pertama, perkembangan teknologi dan alasan perkembangannya. Lalu kondisi pertanian dan teknologi. Lalu adanya kesiapan infrastruktur dan teknologi. Harapannya selesai dari perkuliahan yang tatap muka ke-10 ini, mahasiswa mampu dapat membedakan fungsi tenaga kerja dan teknologi. Lalu kondisi pertanian setelah adanya sentuhan teknologi dan kesiapan suatu negara bagaimana menghadapi perkembangan teknologi. Baik, langsung saja saya jelaskan di sini perkembangan teknologi dan alasan ya untuk berkembang. Teman-teman dapat kita ketahui bahwa yang pertama poinnya adalah cities are growing well. Jadi negara ini terus berkembang mengikuti peradaban zaman, terkadang kita selalu meng-capture apa yang terjadi di full range, dan kita mau coba combine atau mungkin kita follow apa sih yang bisa kita gunain di negara kita. Nah di negara luar sana itu teknologi sudah berkembang semakin pesat. Jadi semua dipermudah aktivitas sehari-hari itu dalam menggunakan teknologi. And then ini membuat people itu growing, grumbling. Semakin cepat bertambahnya penduduk, maka adanya infrastruktur dan adanya kebutuhan akan suatu data itu juga semakin harus dibutuhkan kecepatannya. Jadi orang semakin bertambah, dunia semakin tua, zaman semakin berkembang ya artinya, maka yang namanya peradaban itu harus semakin ke arah yang lebih maju. Jadi text are growing so fast. Jadi sangat membutuhkan kecepatan dalam mengakses ya. Jadi kan nggak mungkin kita balik lagi ke zaman yang dahulu kala, di mana ketika kita mau mendapatkan informasi, kirim dulu burung merpati atau pakai kode-kode dulu, baru nanti kita dapat informasinya. So it's impossible. Maka langkah lebih mudah karena memang informasi itu sangat cepat gitu ya, dibutuhkannya dan harus cepat sampenya juga gitu. Maka teknologi itu hadir gitu. Dan kenapa sih harus berkembang ya? Karena sebenarnya menjawab semua kecepatan dan perkembangan zaman yang ada gitu. Kalau ditanya apakah mungkin suatu negara dia tidak membutuhkan suatu teknologi yang bombastis atau mungkin kecepatan teknologi gitu ya. Kalau kita pelajari dari negara Korea Utara, sebenarnya pasti ada yang namanya freedom of citizen itu akan terganggu. Itu sih menurut saya ya, nanti bisa kita diskusikan di kelas. Karena memang future infrastructure for development itu pasti basically on technology. Dan kemudian adanya decision are growing from the data. Ketika dari zaman dulunya saja ilmuwan itu kalau dia membuktikan suatu temuan ya, itu pasti ditanya datanya dari mana. Nah sekarang dengan banyaknya jumlah pendudukan, nggak mungkin kita pakai census yang manual. Nah biasanya sekarang census itu sudah berbasis data dan kita sebutnya adalah big data. Maka dengan mudahnya sekarang big data itu diakses. Dan banyak sekali situs-situs yang menawarkan untuk memperoleh big data tersebut. dan it's a free gitu kan. Dan akhirnya ini dikarenakan lagi tadi world art growing narrow. Karena memang kemasifannya zaman, dunia, dan mengarahkan setiap orang itu bergerak ke arah yang straight forward. Sampai dengan dunia bisnis, mobility, seorang penduduk. Juga ya sekarang semuanya membutuhkan kecepatan gitu. Dan kecepatan itu sangat bisa terjawab dengan adanya teknologi. So that's why the reason why teknologi must be developed ya. Lalu ketika di rencana pembangunan suatu negara sudah mulai ada kalimat smart city, maka yang namanya smart city ini harus basically, pasti didasarnya dari teknologi lah. Maksud saya seperti itu ya. Jadi di beberapa kota besar yang di sini saya contohkan ada Shangdo, ada Singapura, ada Melbourne, ada London, dan juga New York, dan mungkin di other country lainnya. Teman-teman bisa lihat bahwa smart city ini memang yang menjadi leads ya, untuk negara-negara tersebut bisa berkembang dengan cepat. Orang-orang bisa mengakses informasi, orang-orang bisa lebih agile, orang-orangnya jauh bisa lebih terbuka dengan peradaban dunia, dan meminimalisir yang namanya asymmetric information ini memang dibantu dengan yang namanya smart city. So ketika kita lihat negara kita sebenarnya ada di posisi yang mana nih, apakah memang smart city ini sudah terbangun, belum infrastrukturnya di negara kita, maka sama-sama coba kita lihat dengan lingkungan yang ada di sekitar gitu. Karena memang basically smart city ini harus start from the smart human capital first gitu. Jadi kalau memang negaranya sudah punya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cakep mampu mengoperasikan kecanggihan dari teknologi dan mengubah satu kota itu tata ruangnya menjadi smart city, akses informasi itu akan jauh lebih mudah, dan memang menghadapi adanya perubahan zaman yang begitu cepat, mungkin negara kita nggak begitu kaget lagi gitu ya. Nah, lalu di topik yang kedua, anggaplah semua pekerjaan memang sudah menggunakan teknologi, tapi ada concern yang memang harus diperhatikan, di mana Indonesia ini diprediksi sudah tidak punya lagi banyak petani di tahun 2063, jadi minim ya dari jumlah petani tersebut. Padahal sektor pertanian ini adalah sektor utama yang memang memberikan sumbangsinya terhadap PDRB gitu, di suatu negara, terutama di Indonesia lah gitu kita bilang ya. Nah, teman-teman tahu bahwa teknologi ini juga sudah ada di sektor pertanian, jadi sampai dengan sektor yang setradisional itu pun, atau mungkin sektor perkebunan, teknologi itu hadir. Tapi kenapa saya capture yang di bagian season ini terkait sektor pertanian, karena menurut saya memang di sekarang ini sudah harusnya banyak petani-petani muda yang melek dengan teknologi. Kita nggak bisa mengharapkan lagi misalnya seperti orang-orang yang ada di gambar ini kan, orang-orang yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, yang bisa dibilang mungkin banyak yang sudah manula dan juga lansia, tapi mereka masih tetap concern untuk mengurus lahan, cuman pasti akan keterbatasan dari waktu dan juga kemampuan gitu. Nah, kalau misalnya bisa diakselerasi dengan cepat adanya teknologi ya, maka kondisi-kondisi pertanian yang seperti ini ya, di mana keadaan-keadaan minim kurangnya petani muda, lalu bidang pertanian yang memang nggak menarik bagi masyarakat muda, terus pertanian itu dibilang stagnan. Nah, kalau tanpa adanya sentuhan teknologi ya, pasti kondisi-kondisi yang mengancam ini akan selalu terjadi. Tapi kalau misalnya disentuh dengan adanya atau hadirnya gitu teknologi, maka lebih memudahkan dan membuka cakra wala para petani-petani itu, lulusan sarjana pertanian itu bukan work-nya as a banker or maybe mau jadi pekerja-pekerja yang memang nggak suitable dengan ijasahnya. Saya lebih pengen meng-encourage teman-teman yang memang memiliki kemampuan pengetahuan di lininya sarjana pertanian, perkebunan, perikanan. So, walaupun kamu nggak mau balik lagi kembali kepada sektor pertanian atau nggak mau jadi guru taninya, tapi at least you must be a leader yang memang memberikan contoh, meng-lead, terus menuntun orang-orang tersebut, dapat merubah gitu pola pikir bahwa memang sektornya itu sudah ada bantuan teknologi dan begini loh cara menggunakan teknologinya. Dan itu juga lebih memudahlah intinya untuk proses produksi-produksi di sektor-sektor tradisional. Nah, kemudian etika keilmuan terhadap teknologi ini sebenarnya sejauh mana? Di pertemuan yang lalu, di video pembelajaran yang lalu, I haven't noticed to you guys, kalau misalkan teknologi ini sebenarnya bisa mengancam yang namanya etika manusia. Karena apa? Karena dengan adanya kecepatan teknologi, somehow kita tuh jadi nggak mau lagi bersabar, semuanya hurry up. Jadi cepat-cepat gitu, kita terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa untuk menerima suatu pemberitaan. Padahal kalau kita mau saring, kita mau mengerti lagi gitu, mungkin semuanya it's not true gitu kan. Nah, dengan adanya etika keilmuan terhadap teknologi ini, kita bisa jauh lebih tahu di mana ya, sampai kapan batas teknologi itu bisa kita terima, sehingga tidak mengganggu kehidupan kita sendiri sebagai normanya manusia, dan sampai kapan kita akhirnya bilang say no disini ya, saya sampaikan disini say no to teknologi, bahwa manfaat teknologi tersebut bisa mengancam. Banyak sekali yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, kecanggihan zaman, ilmuwan-ilmuwan di negara kapitalis sana, yang mempunyai modal, and then they create a new technology, or maybe development a new technology, for menciptakan sesuatu yang memang nggak etis. For example, kita mau melakukan pembuahan untuk tikus, tapi hanya berdasarkan, sorry, hanya dari dua sel telur. Padahal yang namanya pembuahan itu bisa terjadi telur, ya ofum dan sperma gitu ya. Nah, tapi di suatu negara sudah terjadi ofum to ofum, jadi dua ofum saja sudah bisa menghasilkan pembuahan lah gitu. Nah, it's depend on how can we create a technology. If it is just for animals, maybe it's okay. Tapi kalau misalnya ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, and then they're creates inhuman, ya berarti ini kan makin menyimpang dari norma agama. Or maybe kalau misalnya di beberapa negara, ya kita bilang they can replace human function untuk complete daily needs-nya mereka. Jadi ada yang menggantikan manusia dengan robot, dan mereka merasa bahwa itu sudah mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, so they don't need a friend like a true human. Ini juga yang jadi hal yang berbahaya karena memang akan merendahkan skala sosialitasnya, lalu hubungan antara human to human-nya, jadi ya memang nggak terjadi gitu di situ. Makanya harus tahu dulu porsinya kapan kita bilang go on for technology, and then say stop to technology. Nah, di sini digambarkan sebuah bagan ya di bagian poin terakhir yang mau kita pelajari di hari ini adalah when a country wanna build a technology, so what must they have to do? Apa sih yang harus mereka punya gitu? Nggak hanya software atau nggak hanya infrastruktur sinyal untuk teknologi itu, tapi di sini saya bikin seperti rumah-rumah yang memang menyatakan bahwa you must be ready to face the technology yang memang akan kamu develop di country kamu, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman melihat adanya gambar, ada culture, ada structure, ada infrastructure, ada superstructure ya, pertama culture-nya dulu, you have a tradition, innovation and attraction. Kesiapan dari masyarakatnya mampu nggak sih adapt the technology, gitu. Nah, ketika masyarakatnya sudah siap, infrastruktur sudah tersedia, oke, we can go on. Tapi ketika masih basically itu culture-nya belum siap, kayak misalnya gini, teknologi masuk ke suatu negara, and then ini akan destroy, kayak misalnya culture kalian di suatu negara itu punya ciri khas, dan lalu ciri khasnya jadi terbuang, intinya jadi kayak makin kebarat-baratan, yang asli budayanya jadi hilang, gitu. Nah, itulah jadi masalah kedudukan ketika kita harus berbicara say no to technology. Dan ada lagi tentang kesiapan SDM, tidak hanya tadi dari masyarakat, tapi lebih kepada SDM yang memang mengkelola adanya teknologi tersebut. Kalau di Indonesia kan kita punya kementerian Kominfo, ya, terus ada birokrasi ketika kamu melanggar UITE-nya seperti apa. Dan kemudian infrastructure yang memang disediakan itu memang mendukung yang terjadinya smart city tadi. Bukan berarti hanya membuat orang jadinya addicted terhadap teknologi, tapi infrastructure-nya nggak mendukung, gitu. Anggaplah semua masyarakat udah pinter mengaplikasikan teknologi. Tapi sayangnya penguatan sinyal, lalu application-nya nggak semua tersedia tentang apa yang dibutuhkan dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah kesiapan atau kebijakan peraturan daerah tentang bagaimana sih pengaturan teknologi tersebut. Nah, sehingga nantinya akan terjadi nature, resource plus life and then ecosystem di sini, dia akan mudah untuk enabler. Jadi, dari culture awalnya nih, masyarakatnya di-educate dulu bahwa memang teknologi itu sepenting apa, dan bahaya-bahaya teknologi itu bagaimana. Lalu, pemerintahnya menyiapkan SDM-nya, infrastructure-nya, peraturannya, sampai dengan bahaya untuk hukum dan bahaya untuk pribadinya seseorang masyarakat. Ketika itu semua sudah disiapkan, pasti masyarakat-masyarakatnya juga akan terbuka. Nah, tapi memang ada dua hal yang berbeda yang saya pelajari gitu ya. Untuk mengubah suatu negara, bilang siap atau tidak siap akan adanya perubahan baru. Kamu harus tahu dulu nih di sini. Kalau misalnya, yang mau diubah awalnya adalah masyarakat, lalu sistemnya yang di-build, ini jauh lebih siap enggak? Atau mungkin kita kembalikan sistemnya dulu, tapi masyarakatnya yang baru di-edukasi belakangan. Nah, itu tuh jauh lebih ngebuat negara bisa pakai dua simulation dalam halnya untuk membangun suatu peradaban yang berbeda. Mungkin bisa jadi dengan adanya sistem, manusia akan terpaksa. Atau mungkin kebalikannya, dengan adanya sistem malah justru jauh lebih chaos. Orang karena belum siap. Atau, seperti tadi disampaikan, orangnya di-encourage dulu, masyarakatnya di-encourage dulu, di-educate dulu, baru nanti sistemnya berjalan. Nah, itulah tadi ada different treatment yang bisa disajikan gitu sama pemerintah. Nah, kalau ini contoh-contoh dari application teknologi ya, for the agriculture. Jadi, ada mesin yang memang kita bilangnya di sini drone ya, atau mungkin di sini otomatik dari smart machine tractor yang memang bisa dikendaliin pakai remote, jarak jauh, dan bisa mengkontrol keadaan atau membajak sawat tersebut. Atau, di sini ada robot canggah pertanian ya, ini bantu untuk penyiraman, lalu ada yang untuk penanaman, seperti eksavator juga dia bisa mengeruk tanah, dan lain-lain, dan jauh lebih mengefisiensikan lah ya gitu, kegiatan, jadi manusia nggak harus capek. Nah, di sini ada perbedaan hasil efektivitas pertanian modern, dibandingkan dengan tradisional, ketika kalau kita tradisional itu hasilnya berapa, membutuhkan tenaga kerja, nah kalau modern hasilnya berapa, ketika membutuhkannya adalah teknologi. Jadi, bisa dibedain ya, antara dua sistem antara yang tradisional maupun yang modern. Kembali lagi kepada apa yang saya nyatakan tadi ya teman-teman, kalau misalkan tradisional, it's okay, so we still need labor. Tapi kalau misalnya modern, so maybe we just less need for human capital, tapi memang kita punya resources yang jauh lebih banyak. Cuman tricky-nya, ketika menggunakan yang modern, orang-orang yang lama ini mau dikemanain buru-buru petaninya. Jangan sampai nanti malah menimbulkan pengangguran yang baru, itu skema pengangguran yang baru. Ini untuk jenis-jenis teknologi ya, yang ada di pertanian, yang tadi ada di gambar, ada agridone sprayer, ada soil and weather sensor, jadi bisa tahu ini suhu yang ada di sawahnya, lalu ada drone surveillance, yang memang nanti akan mengontrol keadaan di lapangan, dan terakhir adalah water debit sensor, ini mengatur air yang dibutuhkan dalam suatu lahan pertanian. For the systematic, like this capture ya, dari capture-an gambar ini, teman-teman bisa lihat, ini kalau dikontrol sama artificial intelligence, lalu internet of things, seseorang itu bisa mematau dari jarak jauh. Kayak misalnya sekarang tuh, kalau yang kemarin saya contohin tuh, kayak misalnya bisa finding laptop, finding iPad, handphone, or maybe, apa gitu, barang-barang yang memang kamu sudah connectingkan dengan smartphone, jadi jauh lebih mudah enggak harus kita keep in touch, yang memang directly menyentuh alatnya, jadi bisa aja dari jarak jauh kita operasikan itu. Nah, untuk di negara-negara lain, posisinya di mana, ya ini negara-negara yang memang keberkahan teknologinya, bisa dimanfaatkan secara maksimal, nomor satu adalah negara Amerika, ya kita semua tahu negara Amerika adalah negara maju, dan dengan adanya kecanggihan teknologi ini, mengubah pola pandang masyarakatnya jauh lebih cepat, dan mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya juga jauh lebih cepat. Lalu, pengaruh kemajuan teknologi untuk sosial budaya juga, kalau di berbagai negara maju, mungkin karena culture-nya mereka kebarat-kebaratan, ya untuk somehow beberapa apa ya, norma-norma ya it's okay gitu, tapi mungkin kalau harus diterapkan di negara timur, what happen gitu ya, apa yang akan terjadi ketika nanti akan adanya pengikisan-pengikisan budaya, jadi pasti akan ada selalu pengaruh positif dan juga negatifnya. Nah, untuk teori yang saya ambil di sini adalah teori dari Robert Solo, yang mampu menjelaskan bahwa memang knowledge itu harus dibekali dengan yang namanya knowledge of technology. Jadi, kalau fungsinya Solo itu kan fungsi Y atau Y sama dengan KT dikali AT dikali dengan LT, jadi T ini adalah term ya, waktu hitungannya, di mana K adalah modal, A adalah teknologi, dan T adalah terangga kerja. Jadi, saling memanfaatkan adanya capital, adanya labor, dan juga adanya teknologi, itu ketika bekerja sama jadi satu, pasti dapat mesejahterakan manusia. Nah, untuk bahan bacaan teman-teman bisa membaca lebih jelasnya di sini, dan saya harap ini akan menjadi pembuka diskusi kita di dalam kelas. Baik, ada pun kesimpulan untuk video pembelajaran ekonomi industri dan digital kali ini, teman-teman kita bisa sama-sama memahami ya, di mana peran teknologi itu untuk kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa, dan untuk sektor yang tradisional seperti agriculture pun itu terjadi ya, perkembangan teknologi dan perubahan alat-alat produksi yang menggunakan teknologi. Tapi, memang harus diperhatikan lagi tentang bagaimana adanya teknologi, jika memang sumber daya manusianya juga berlimpah, lalu teknologi mau dikembangkan. Maka porsinya terangga kerja manusia itu ada di mana? Mampu shifting atau changing gitu. Dan yang terakhir adalah terkait keberkahan adanya teknologi ya, teman-teman. Bahwa kita tahu teknologi dapat memudahkan, tapi memang harus sampai batasannya ya, kita harus tahu di mana batasannya kita say no to technology, or maybe kita bilang continue untuk teknologi tersebut. Karena untuk beberapa negara bukan sifatnya primitive atau rebelliance, atau menolak, atau resistant lah bahasanya. Tapi lebih kepada memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan memikirkan soft skill yang memang masyarakat mampu kelola akibat adanya teknologi tersebut. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Saya Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.